Halo, selamat sore X-People, kita bakal live sebentar lagi bareng Ashira Zamita, salah satu cast dari Virgo and the Sparkling, filmnya Jagad Bumi Langit, kita bakal invite dulu nih Ashiranya. Oke, sudah aku invite Ashira, halo Fajar Anis, lupa Ari Ruby, Tessa 830, Amelia, nanti lagi kita bakal ngobrol bareng nih sama Ashira dari film Virgo and the Sparkling, itu filmnya Jagad Bumi Langit, kalau udah pernah nonton Gundala, itu salah satu filmnya Jagad Bumi Langit juga guys. Oke. 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 Oke, ini gue masih proses invite Ashiranya nih. Oke. 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 TX Whipple yang lagi pada ngabuburit ini bakal asik banget sih karena kita bakal ngomongin film dimana disini filmnya menarik banget karena ini film superhero tapi temanya tuh musik dan keluarga nih kayak apa sih? ini gue belum pernah liat ada film yang temanya tuh musik keluarga terus juga ada heroiknya juga ini gue penasaran banget makanya nih lagi di invite nih Ashiranya nih ini kayaknya Ashiranya lagi nyiapin takjil nih kayaknya nih kita tunggu kita tunggu saja X People nah nih Ashiranya udah gabung permintaan bergabung ayo gabung sip halo halo sore hi Ashira how are you? halo bener i'm great aduh we're asking kakak banget nih Bernhardt aja aku berasa masih bunda banget loh soalnya oh iya oh iya kan kamu kelahiran tahun 2002 bukan? iya kakak berapa? 2006 aku 2006 kayaknya baru masuk SMA tuh iya bahkan baru SMP aku 95 iya baru SMP kayaknya berarti manggilnya apa ya? AA aja lah hai apa kabar Ashira? baik Alhamdulillah luar biasa lagi puasa lagi lagi puasa lagi lagi puasa sama dong? jadi agak-agak ya sedikit kerucuk-kerucuk ya wajar lah oh iya jelas udah nyiapin nakjil belum? kebetulan belum tapi tadi oh belum aku abis beli daging-dagingan gitu jadi gak sabar banget nanti pengen buka puasa nge-grill ala-ala asik siap-siap sekarang nanti buka puasa pake apa nih? aku buka puasa kayaknya sih pake nugget karena yang tersedia di kulkas itu ya Allah ya Allah iya kenyang cukup lah ibadahnya gitu kan insya Allah iya dong eh ini aku ngeliat ini ini kamu kan itu apa tuh? oh itu itu kan ini buku kesayangan aku yang apa ya jadi bilang menjadikan mimpi aku nyata asik asik iya itu kan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Virgo and the Sparklings movie ya tapi sebelum kesana aku mau tau dulu nih tentang kegiatan kamu sekarang tuh lagi ngapain aja jadi kan pertama kali aku liat kamu tuh kalau salah tuh aku SD deh di iklan apa gitu SD apa SMP ya iklan anak kecil pake kacamata itu kan ya mungkin lu kak Benart sering ini berebutan remote TV sama mamahnya mungkin ya oh iya jelas iya apa namanya kalau kamu sendiri sekarang kegiatannya lagi ada apa aja sih Ashira aku memang waktu itu pertama kali memulai karya itu kan dari sinetron dan waktu itu aku sempat berperan sebagai Nadine kan di salah satu sinetron yang sampai 7 season lah itu kan dari situ nama aku mulai dikenal dan aku juga sempat ngerilis single anak-anak cuma emang gak berlanjut gitu jadi banyak-banyak orang-orang yang gak tau kalau sebenernya passion aku tuh utamanya tuh dinyanyi gitu aku tunggu dewasa aku sempat ada pergantian image dan nama dari dari Cira Irawan ke Cira Irawan terus udah itu aku mulai serius dinyanyi jadi nih Virgo ini merupakan film kedua aku yang sebenernya itu juga apa ya baru jadi pembuktian buat orang-orang yang taunya aku penyanyi kalau oh ternyata dia memang aktor juga ya gitu wih mantap banget tapi kan emang ada dulu kamu juga sebenernya udah sekarang dikenalnya sebagai penyanyi karena emang aku cinta ranti cintaku kini kan alhamdulillah juga udah lumayan banyak yang suka yang nonton terus tiba-tiba aku main film banyak dari mereka yang jadinya eh itu asyirah tuh yang menyanyi itu kan gitu tapi kalau buat orang-orang yang tau Cira Irawan mereka pasti bakal ah Cira Irawan bisa nyanyi jadi kebolak-balik nih iya bener banget kemarin kamu juga baru aja ngerilis MV ya kalau gak salah di 2019 ya 2019 harusnya sih 2020 juga di is tapi karena ada oh 2020 oke pending dulu pending ya oh iya rilisnya kapan jadi kira-kira nih apa sih lagu apa sih pengen tau dikit aja dikit ya sebelum kita masuk ke Virgo biar temen-temen juga tau biar temen-temen juga tau kalau aku juga sekarang main projectnya tuh sebenarnya di nyanyi aku juga sebenarnya sering off-air dan lagi ada project Kucinta Nanti 3 itu closure atau penutup dari single aku yang bersambung jadi aku punya single tuh dua Kucinta Nanti Cinta Nanti Cinta Nanti ini dua-duanya nih ngambung di video clip dan Jalan Cinta Nanti ngomongin soal Virgo and the Sparklings coba ceritain dikit dong ini mungkin masih ada yang banyak yang gak tau tapi gini X-People kalau Virgo and the Sparklings itu adaptasi dari webtoon kan ya Ya, ini udah ada versi fisiknya juga nih. Bisa dibeli di... Nah, kalau versi filmnya tuh kayak apa sih, Ashira? Karena kan kamu terbakal main filmnya di salah satu cast-nya nih. Yes. Oke, sebelumnya mungkin X-People banyak yang belum tahu video ini Sparklings itu apa. Tapi kalau misalnya Gundala, pasti pada tahu semua, ya kan? Iya, pastinya. Nonton dong, nonton dong. Itu kan keren banget, kan? Keren banget, iya. Waktu itu sempat nonton sama teman-teman di salah satu mall, itu ada statunya, aku sampe minta foto ambil statunya Gundala, karena aku suka banget, gitu. Dan Gundala itu kan bagian dari Bumi Langit, komik Bumi Langit. Dan sekarang bikin sebuah universe yang dinamakan Jagad Cinema Bumi Langit. Terus di dalam Jagad Cinema Bumi Langit ini, bukan cuma Gundala, tapi nanti akan ada beberapa film tentang superhero selanjutnya. Kebetulan, Virgo and the Sparklings dapat kesempatan untuk menjadi film penerus, gitu lah. Itu seri kedua, seri lanjutan dari Jagad Cinema Bumi Langit. Itu film Indonesia Paracook. Jadi film superhero, gitu. Wih, keren banget ya. Film jagoan-jagoan gitu ya. Film jagoan perempuan semua, dan ada unsur musiknya. Terus juga pasti kita... Film jagoan perempuan semua. Dan kenceng banget di sini, di Virgo and the Sparklings kan bukan cuma musik, bukan cuma band, tapi persahabatan juga diuji. Terus juga ada masalah keluarga. Ada unsur dengan apa ya, passion. Jadi, aku nih, kalau cerita tentang karakter aku, si Monica ini cerita drummer ya. Yang ini. Oh, kamu kan mainin case-nya sebagai Monica-nya ya? Aku memainkan karakter Monica, yang merupakan seorang drummer dari band Virgo and the Sparklings. Terus, si Monica ini juga, dia ditentang sama bapaknya sebenarnya untuk nge-band. Jadi itu ada konflik-konflik tentang orang tua juga di situ. Terus ada percintaan juga. Pokoknya kompleks banget lah. Wih, keren banget pokoknya. Tapi kan di sini kan, kalau aku lihat dari case-case-nya ya, di sini kan ada Monica, Usi, Virgo, Leo, Carmine, dan Sasmi ya? Iya, betul. Sebenarnya, relasi mereka ini gimana sih? Mereka nge-band bareng apa gimana? Karena kan kalau tadi kau bilang cewek semua, tapi ternyata ada cowoknya nih, Leo yang dipelanin sama Brian Domani ya? Kalau untuk Virgo and the Sparklings sendiri, sebenarnya Virgo-nya itu ada satu orang, yaitu Zara, yang ceritanya namanya itu Riani, nama aslinya. Tapi dia, nama superhero-nya itu Virgo. Terus dia bikin band, sama teman-temannya dia, yang bernama Monica, sebagai drummer, dan Usi sebagai keyboardist. Mereka bertiga ini, berasal dari latar belakang yang berbeda, tiga-tiganya, mau dari segi ekonomi, keluarga, karakteristik, bahkan sampai tampilan gaya rambut, segala macam itu tiga-tiganya itu beda. Justru karena perbedaan mereka ini, mereka bisa jadi bersatu, karena mereka sama-sama suka musik. Jadi sebenarnya salah satu tombak, ujung tombak, dan juga fondasi dari film ini, itu ya musik sebenarnya ya, karena kencang banget unsur musiknya, mereka nge-band, dan mereka punya suatu, apa ya, bisa dibilang manager, manager yang harus lurusin ala-ala gitu, itu namanya Sasmi, yang temen mereka juga. Cuma kalau Karmin, Karmin itu, yang diperankan oleh Mawar Eva ya, ini akan jadi suatu hal yang menarik, karena Karmin, itu ceritanya vilainnya, Virgo. Wow, musik tapi ada vilainnya nih, gimana nih? Musik tapi ada vilainnya, karena bagaimanapun juga, Virgo New Sparklings kan film superhero kan, pasti ada vilainnya, yang diperankan oleh Mawar De Jong, yang belum pernah meranin karakter antagonis, jadi itu juga, kita juga akan melihat, ya Allah Mawar yang sehari-hari kita, apa ya, manjain-manjain, terus tiba-tiba kita harus musuhin dia, gitu kan, dan ada juga karakter Leo disini, Leo ini juga akan jadi penyambung, antara si Virgo dan si Karmin, karena Leo ini, love interestnya gitu loh, ada sedikit percintaan, bumbu-bumbu. Jadi ada unsur-unsur percintaannya juga, anak mudanya ya? Iya, kan namanya anak ABI kan, gak jauh dari situ kan? Bener-bener banget, tapi kalau dari komposisi band-nya, berarti nanti Zara jadi apa, Monica jadi apa, kalau Monica udah jelas drummer, kalau yang satu lagi itu apa, jadi apa sih? Zara itu kan, novelnya ya di novelnya, di webtoonnya juga udah ada kan, dia berperan sebagai Virgo, yang merupakan vokalis dan juga gitaris kan, jadi merangkap, dia main gitar juga, janyung juga, terus untuk usi sendiri, diperanin sama Satin, dia nanti bakalan main keyboard. Oke, selain dari unsur, oke, ada keyboard, gitar, penyanyi, dan drummer, selain dari unsur musik, kira-kira apa sih yang bikin film ini tuh beda dari film jagoan-jagoan yang lainnya? Hmm, yang beda dari film lain, kenapa ya? Karena, let's say, pertama kali, aku ngebaca skripnya, aku rasa, ini bukan film superhero biasa, karena, yang paling kuat disini ada unsur musiknya, yang mungkin jarang ada di film superhero yang lain. Terus juga, Virgo and the Sparklings, kalau dibilang satu universe sama Gundala atau enggak, ya satu universe, karena, mereka masih ada di lingkup yang sama, yaitu Indonesia, dan latar belakangnya juga sebenarnya, zaman sekarang. Gundala itu kan zaman yang panjang, Virgo zaman sekarang, cuma agak beda, karena Virgo ini mau dibikin lebih light, lebih remaja banget, terus colorful, dan juga ada unsur komedinya, jadi enggak sedark itu gitu. Cuma, yang pasti bakalan menarik banget, karena banyak unsur sih disini, aku juga ngeliatnya, wow, ini kompleks juga ya gitu, ternyata enggak sesimpel, di webtoon gitu ya, pasti ada sedikit pengembangan lah. Oke, nah, kan disini kamu bilang tadi, ada unsur keluarganya, ada unsur heroiknya, ada unsur musiknya, pokoknya ini lengkap banget, film keluarga banget, dinikmatin ABG bisa, dinikmatin orang tua juga bisa pastinya ya. Nah, konflik dengan keluarga, dan konflik musiknya ini apa sih? Loh, nanti spoiler loh, tadi ada yang bilang, dengar kan, padahal aku enggak nge-spoilering loh, aku cuma bilang, kalau Leo, Karmin, sama Riani itu, nanti bakalan ada apa, love interest, masalah love interest, terus, masalah band, itu semua, out of context, tenang. Cuma, masalah band ini sendiri, aku cuma bisa ngasih sedikit, apa ya, kira-kira pesan moral yang mau disampein itu, mungkin lebih ke, kalau misalnya semua anak itu, berhak memilih passionnya masing-masing. Kenapa emang dilarang sama orang tuanya? Kalau misalnya nanti kalian nonton, kalian mungkin akan relate, dengan situasi di mana, orang tua itu, banyak yang tidak mengerti, kalau anaknya itu maunya apa, gitu. Oh, nanti akan ditunjukkan juga di film Virgo and the Sparklings, bahwa, tidak semua hal yang menurut orang tua itu nggak baik, sebenarnya anak itu juga, ada bakat di situ, ya diarahin aja lah, gitu. Aku juga soalnya, menyanyi dan pemain, apa, alat musik juga, jadi aku mengerti, gimana sih rasanya, ketika ada orang-orang yang tidak, menyetujui atau meragukan, kemampuan kita. Tapi untungnya orang tua aku nggak. orang tua kamu nggak ngelarang-ngelarang, soal kamu main musik, mau main FTP, atau apapun, bebas ya? Untungnya, alhamdulillah enggak. Cuma mungkin buat anak-anak di luar sana, yang diem-diem, mengikuti passionnya dia, akan relate sih dengan si aku ini, terutama musiknya. Oke, oke, nah, kan aku denger-denger nih, katanya, kamu tuh suka banget sama Ashton Irwin, dari Five Sources. Wow, right? How do you know? How do I know? Research. Wow, that's cool. Sama Five Sources. Iya, Five Sources memang lagunya keren banget sih. Pertama kali main band, juga bisa ngedrum. Misalnya, aku dari kecil memang ada basic vokalis, karena pas kecil, aku sempat join di beberapa band anak-anak gitu. Cuma untuk bisa main drum, itu pertama kali ke-trigger, gara-gara aku ngefans sama Five Sources. Itu pas SMP. Oke. Iya, sayang banget, kemarin Five Sources nggak menang, billboard tuh. Padahal, harusnya dia juara satu. Iya, Ami Awards. Iya, bener banget. Oh, bener banget ya. Eh, enggak, billboard, billboard, bukan Emi, billboard. Makanya aku bingung, Ami Awards kan Indonesia ya. Iya, billboard, billboard, billboard awards. Dan, BTW nih, kalau kamu ngeliat, itu kan, ini kan kamu suka drummer, terus sekarang di sini, sekarang kamu jadi drummer juga. Ini jujur aku belum nangkep nih, drummer, tapi superhero tuh, gimana sih? Kasih ini dong, kasih tahu sedikit dong, kebingungan kita tuh, dijawab coba. Gini, jadi kan, film itu biasanya mengangkat satu tema ya. Either dia misalnya mau drama, atau misalnya dia, tentang musik, drama musikal, atau komedi, atau horror. Nah, sementara, Vee Going Sparklings, itu punya banyak warna, dan dia bakal kaya rasa gitu. Seperti yang aku bilang, colorful. Ini aja, aku ngeliat dari beberapa, cuplikan-cuplikan yang ditunjukin, sama Bango Di C.H. Rahab, sebagai sutradara, dia suka nunjukin nih, nanti desainnya, lokasinya begini ya, nanti bakalan begini-begini. Itu tuh wah, ini banget, apa, memanjakan mata lah gitu loh. Sangat youthful, light, fun banget, buat anak-anak ABG juga, bakalan seger ngeliatnya, dari sisi teknis, dan dari segi cerita, ini tuh, mengawinkan berbagai macam unsur, ada musiknya, tapi, aku hubungannya sama hero gitu, dan aku juga hubungannya sama orang tua, aku hubungannya sama love interestnya, mariani dan segala macam, itu semua nanti, bakalan kita campur aduk, jadi satu, dan mudah-mudahan sih, teman-teman tetap nangkap ya, pesan moralnya apa, kita gak bisa kasih spoiler, oke, iya gak apa-apa, ini kan gak spoiler, ini kan cerita, kan jalan-jalan ceritanya ya, tapi kalau aku bilang, si endingnya, si Monica bakalan nikah sama Rangga, ADC gitu kan, gak ya, jangan-jangan, Gundala ini, mainan pektir di dalam situ, gak, gendala ceritanya tiba-tiba, siapa buyutnya Riani gitu kan, gak lah, atau buyutnya Monica, gitu, mungkin juga, mungkin juga, nah, tapi kalau dilihat dari disitu, kalau main drum, terus Zara juga main musik disitu, main gitar dan segala macam, ini prosesnya udah sampai mana sih, film ini sebenarnya? Wow, kita susah juga ya, mau bilang, karena, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua hal pun harus ditantikan, maksudnya ini, bukan dengan berat hati, tapi justru, dengan kesadaran pribadi kita gitu, kita juga mau ngikutin, peraturan pemerintah, yang harus PSBB dulu, terus juga social distancing, jadi kita semua, menghentikan semua proses, yang bersifat offline, cuma, untuk proses, kayak reading virtual, terus jamming-jamming, meeting-meeting, dan juga kita, masih ngebangun chemistry, yang kuat, antara para pemain, setiap hari, masih kita lakukan, oke, ngomongin soal, gak ada yang stop, gak ada yang stop, oke, ngomongin soal tadi, yang terakhir, yaitu chemistry, film yang baik tuh, biasanya udah ada storyboardnya, udah ada, apa namanya, gimana cara membangun chemistry-nya, disini, dari kamu sendiri, paling connect tuh, chemistry-nya, sama siapa, dan gimana sih, yang gak bisa milih doang, Virgo Indus Party, reading, bercanda gitu kan, terus juga kita, udah ada workshop fighting, oh ini tadi, belum tersebut ya, kita, kita latihan fighting, sama tim yang hebat banget, jadi kita udah belajar, cara mukul lah, segala macem, cara jatuh, biar safe gitu kan, terutama buat Zara, aku menaksikan dengan mata kepala aku sendiri, Zara nih udah, fear gue banget, gini, jadi, asik, tapi kayaknya kamu Monica banget juga sih, kamu Monica banget juga sih, apa sih, Agnes tau ya gak? iya dong, apa, Agnes tapi enggak, aku tapi enggak, sebelumnya aku curi ini, oh gak apa-apa, kan Monica kalau di webtime-nya absurd-absurd gitu kan, iya bener-bener, Monica tuh, di filmnya nanti bakalan lebih absurd, dan makan banyak punchline yang, apa sih gitu loh, tapi ya, kalau Bang Ocah sih pengennya, si Monica ini dia gak ngalucu ya, tapi emang dia lucu aja gitu, emang dia, pada dasarnya aneh aja gitu, dan akhirnya, dia ray of sunshine di grup dia, dia suka jadi mood booster, dan mother of the group gitu, wih, mother of the group penasaran nih, sebagai mother of the group ya, pasti tau dong, grupnya itu, grupnya itu seperti apa, jadi kayak kamu bilang tadi martial arts, sebenernya martial arts itu yang ini apa sih, kayak mungkin wushu silat atau apa sih, enggak, enggak, kalau Virguina sparkling, sebenernya dia gak bener-bener menggunakan, satu teknik tertentu, misalnya harus silat, atau harus apa gitu, yang enggak juga, cuma yang aku notice itu, Zara dia akan banyak menggunakan, kemampuan dia bermain tangan, karena kan api gitu kan, wih, main tangan nih, kalau baca webtoonnya kan juga, dia banyak ngeluarin listrik-listrik api-api apa gitu ya, sama, bakalan kurang lebih seperti itu, kalau Monika gimana, kan kalau Zara pasti aku bisa nanya ke Zara, tapi aku mau nanya ke namunya nih, kalau Monika aja gimana, kalau Monika aku gak bisa, kalau di ruang banyak, karena kalau Vila, oh gitu, ini gak spoiler, ini cerita, cerita, cerita berkeduk ya, nanti saya, nanti saya bisa, sama tim Virgo, bisa di WhatsApp ya, Monika, Monika latihan fighting juga dong, Monika juga harus belajar, gimana caranya untuk, membantu Riani gitu, menjadi superhero, di kalangan masyarakat, remaja gitu kan, di kalangan ABG-ABG ini, dan pastinya, sebagai seorang teman band, kita bukan sekedar teman band doang, gitu, kita much more than that, kita juga, membantu Riani, dalam proses dia, menjadi seorang hero itu, oke, jadi bener-bener, supportive banget lah, sama Riani ya, dari udah nge band bareng, ribut bareng, itu kan ngerumpi juga bareng, itu ribut bareng, juga pasti ada, karena ya, namanya kita bersahabat, kan gak mungkin dong, adem aim aja, bener-bener, tapi, ini menarik nih, kan ini ada musik, terus, abis itu juga, ada keluarganya, tapi kenapa judulnya, Virgo and the Sparklings? Kenapa ya? Karena, itu apa sih relasinya? Karena, Virgo itu, nama karakter, hero-nya Zara, Virgo, dan the Sparklings itu, sebenarnya, kalau yang bisa aku, cerna ya, ada dapet filosofi, dari percikan apinya dia, yang membentuk Sparks, kayak, oh, oke, dan, si Riani ini kan, punya dua temen band, yang Monica dan Usi, dan sepertinya, mereka juga yang jadi, apa ya, jadi Sparks baru, di hidupnya Riani, gici ya, asik, bahagiaan, dan, akhirnya itu dijadikan, suatu nama, group gitu, nama band mereka, oke, nah, soal superhero, pasti kita mau bahas, soal kostum, wow, kan, kalau ini kan, ngomongin soal band, kostumnya biasa, kayak apa sih, tema-tema itu, bakal gimana sih, pas nge-band, sama pas jadi superhero, sama atau beda kostumnya? nah, buat temen-temen yang udah baca webtoonnya, mungkin pasti udah tau, sedikit banyak tentang, Virgo and Sparklist ini, sebenarnya, kenapa mereka pake, masker, pake topik, kenapa mereka, berpakaian, heboh segala macem, nah, itu semua, nanti juga akan dijelasin, lebih detail lagi di film, dan, kenapa si Riani, dan temen-temennya itu, memutuskan untuk, memakai masker, dan kenapa dia ketika, menolong orang beda lagi bajunya, itu nanti bakalan dijelasin semua, so don't worry, kita gak bakalan, dengan kalian, kepo gitu, gak bakalan kegantung, temen aja, kita sudah kepo duluan, Monica, tapi ya, gak usah dikhawatirin, ini masalah, aku bilang tadi, kan secara teknis, film ini bakalan jadi, sangat colorful, jadi pasti, bukan cuma, dari settingnya aja, bukan cuma dari color gradingnya aja, tapi dari baju, dari pakaian, mungkin warna, apa, makeup, warna rambut, warna baju, segala macam pun, pasti akan diperhatikan, dan jadi pengaruh yang utama gitu, untuk membuat film ini, like, seru banget sih, kalau udah ngomongin colorful, pasti ini bakal indah, untuk dipandang oleh mata ya filmnya, mudah-mudahan ya, jadi, anak-anak abeg itu, ngeliatin, bukan cuma bagus ceritanya, tapi juga secara visualnya, memanjakan, gitu, tapi nih, kalau kamu ngomongin soal Monika, pasti kan banyak orang yang pengen meranin karakter Monika, gitu kan, nah, kenapa kamu bisa dipilih, dan prosesnya gimana? Aduh, ini, suatu proses yang panjang banget, dan, melalui beberapa drama, melalui beberapa dramanya, kenapa? karena, aku, salah satu pemain yang terpilih, untuk dipanggil casting itu, lewat, Virgo Talent Search, waktu itu kan ada, satu proses namanya, Virgo Talent Search, dan, pas aku tau yang main Zara, aku kaget, karena aku sama Zara tuh, udah bersahabat dari lama, dari, sebelum main keluarga Cemara, kita udah saling kenal, udah, lumayan deket, dan bahkan, satu sekolah juga dulu, gitu, lalu ketika aku, ngeliat Zara main, somehow, ada perasaan yang, duh, ini karakter kan gue banget nih, aku udah baca webtoonnya dari lama, dan ngerasa, ini gue banget gitu ya, maksudnya, takut dikira somang ya, tapi emang, bisa main drum, terus absurd, terus, gini-gini kayak, ada, relatif, mirip gitu, si Monica sama aku itu, akhirnya, karena memang aku tanya Zara, kata Zara, ikutan aja, Talent Search-nya, akhirnya aku ikutan beneran, dan, akhirnya aku dipanggil casting, pada saat itu, itu udah mepet, Kak, oke, udah mepet, pemilihan, jadi udah mau, udah tinggal sebulan lagi, itu workshop gitu, sebulan kurang lah, itu workshop, sementara pemeran Monica ini, sendiri, sudah banyak dicari, dan belum dapet yang pas, karena juga kan, harus bisa main out musik juga, gak harus sih, tapi setidaknya, bisa lah gitu, ngerti beat drum, apalagi drum kan susah ya, gak bisa di, betul, sudah bingung, setuju banget, setuju banget, setelah melewati proses yang panjang, akhirnya terpilih, aku kayak, menangis tapi tertahan gitu, kalau ngomongin soal drum, karena ini kan nuansanya bakal banyak musik, dan biasanya kalau film itu yang bagus, memang kalau udah ada castingnya, yang udah punya pengalaman sebelumnya gitu ya, nah, kalau dari kamu sendiri, kan kita tahu, kamu penyanyi, tadi mau ngeluncurin ke single ketiganya juga, tapi kan kita mungkin belum banyak yang tahu nih, soal kamu bisa main drum, bisa ceritain gak, tentang pengalaman kamu dengan drum itu gimana, kan gak cuma suka Five Sauce aja nih, karena pasti ada sesuatu nih di drum nih, sebenarnya, yang maksudnya gak naif ya, nomor satu banget itu, memang Five Sauce, yang aku dulu sangat amat-amat ngefans sama Five Sauce, jadi itu trigger utama, cuma setelah aku ngefans sama Five Sauce itu, aku akhirnya jadi menggeluti dunia band itu beneran gitu, akhirnya aku semangat jadi drummer beneran, terus manggung-manggung gitu, cuma itu dari les musik aku sih, dari tempat aku les, dan pada saat itu pun, akhirnya aku pernah main drum sambil ganyi, gitu, jadi emang udah lumayan terlatih, bukan asal-asal bisa main, tapi emang aku pernah manggung, segala macem tuh, itu pernah sih. Keren banget, Nah, ada satu hal lagi yang aku juga penasaran, yaitu rambut kamu nih, rambut kamu kan shining, bright, and ya gitu lah ya, Rambut aku boleh petan ya? And sparkling. Enggak, gak boleh petan, ini kan mode anak-anak ABG sekarang kan kayak gini. Karena karantina nih, jadi pengen kayak buku. Nah, apakah dari film ini, memang diharuskan untuk cat rambut, karena Zara juga rambutnya, aku lihat ada yang rambutnya kayak gini, gitu. Zara, Satin, Rebecca, semuanya, kita tuh janjian, Kak. Oh, jadi janjian, itu janjian. Fear God's sparkling itu emang kadang suka, kayak gak jelas, dan gila, ini naik kat, gitu. Kita tuh, eh, kita cat rambut, yuk, ayo, dan aku tuh satu-satunya orang yang paling berani untuk, nge-chat sampai sebegini pirangnya, gitu. Waktu itu pun sempat, sempat, mengalami proses kegagalan, Kak. Jadi aku nge-bleach, terus jelek, kayak, hasilnya orang-orang ayam, gitu. Dan akhirnya aku sempat nanya juga ke mereka, Guys, tolongin dong, gimana nih, gitu, rambut gue, ya akhirnya mereka saling membantu, ngasih aku rekomendasi, segala macem, terus yaudah deh, terjadilah seperti ini. Bukan buat Virgo. Ini kekompekannya, ini udah kekompekannya udah bagus banget ya, udah nge-chat rambut aja bareng. Terus katanya aku juga denger-dengar, iya, aku denger-dengar, kamu juga nge-gym online bareng, ya? Kita tuh ya, ngomongin cowok online, kita ribu online, kita bukan, waktu itu sahur online, terus segala macem, terus nge-chat rambut online, dan yang paling penting, ini semua kita lakuin bukan buat Virgo. Jadi emang Bang Odicea Rahab tuh, ngasih kita kebebasan, buat kita berekspresi, kita mau iseng-iseng gabut di rumah, nge-chat ini gak apa-apa, tapi katanya, nanti kalau udah mau shooting Virgo, harus mau diapain aja rambutnya, penting gitu. Oh, hanya rambutnya aja ya? Kalau misalnya actingnya dan lain-lainnya gimana? Lihat aja yang lain, buat backup dan segala macemnya, lihat aja nanti bakal gimana ya, jelas bakalan... Waduh, penasaran banget ya pastinya nih. Nah, tapi kalau kamu ngeliat sendiri, dari pesan utama yang ingin disampaikan dari film ini tuh apa sih? Karena campuran keluarga, musik, hero itu gak mudah, jagoan itu gak mudah. Betul, betul. Kalau pesan utamanya tuh apa? Nomor satu gak mudah, dan nomor dua juga belum ada di Indonesia ya. Aku bisa bilang, Betul banget. Ini unik banget. Karena film Virgo Sparklings ini mungkin 10-20 tahun ke depan akan jadi satu film yang mungkin mencetuskan genre sejenis ini di Indonesia mudah-mudahan. Tapi yang musik ngeliatnya, Virgo Sparklings pasti pengen ngasih ke dunia bahwa kita bisa masih remaja, kita bisa dipandang orang sebelah mata, apalagi Zara juga, ah Zara, aku BK, badannya kecil-kecil yang seakan-akan gak kelihatan, tapi kita pun bisa jadi superhero, maybe for ourselves gitu. Kayak Monica pun dia sebenarnya berjuang untuk mimpinya dia. Secara tidak langsung dia juga pahlawan buat diri-dia sendiri. Usi juga gitu, dia berjuang demi karir musiknya dia, Sasmi juga berjuang demi karir berbisnisnya dia, terus Riani disini berjuang, kalau Riani memang agak fiktif dengan powernya dia untuk membantu banyak orang. Tapi bagaimanapun juga, semua orang kan harus menjadi hero gitu kan. Iya benar. Oh jadi Usi nanti ada bisnis juga ya? Jadi Usi ada bisnis juga ya? Bukan Usi, Sasmi. Maaf, salah. Oh Sasmi bakal punya bisnis juga karena dia managernya? Yes, kalau managernya itu kan yang pasti ngejual-jualin kan? Maksudnya kita sebagai kita manggung gitu. Nah itu nanti tugasnya si Sasmi. Wih, asik. Ini kayaknya lengkap banget nih. Kalau kita pengen tau band kayak apa tuh disini ada lengkap ya? Belum lagi nanti akan ada suatu hal yang menarik diantara Zara dan Mawar. Karena Karmin sama Riani ini kan villain sama hero kan? Sementara Sumawar ini belum pernah main antagonis setahu aku ya. Apalagi di tangannya ada ada Briando Money ya? Ada Briando Money sebagai love interest-nya Riani di komik juga ada, Leo itu dia jadi love interest-nya. Cuman untuk masalah konfliknya bagaimana? Kita lihat saja. Iya, siap-siap. Aku tidak mau kamu ke spoiler. Aku tidak mau dan Rakyat Bumi Langit mengingat aku spoiler. Padahal tidak. Oh jangan, jangan. Ini kan cerita. Oh iya, cerita. Iya, iya. Syirah, ini sebelum kita tutup nih ya. Aku pengen tau juga dong. Kan kemarin ini juga ngedukung untuk COVID-19 ya. Itu bisa diceritain gak sih sedikit? Bisa banget nih. Kebetulan akun Virgo News Partly muncul nih. Halo. Halo. Aku nanggilnya Migo. Mimin Virgo. Iya. Oke. Halo Migo. Aku nanggil Virgo. Jadi gini ya teman-teman buat semua Virgo Gorgeous dan Rakyat Bumi Langit yang sekarang lagi nonton live ini. Kita juga mau gini lah. Sebenarnya tadi ada yang nanya di live sebelumnya. Ini korelasinya apa sih kita bikin donasi sama Virgo in this fireplace gitu. Aku merasa di saat-saat seperti ini Riani tuh kan gak bisa bergerak. Maksudnya harus stay at home. Stay at home. Terus gimana cari kita bisa membantu orang lain bisa menjadi hero dari rumah aja. Ya salah satunya dengan cara kita open donasi dan berdonasi. Gitu. Oh gitu. Sampai sekarang masih dibuka tapi? Masih dibuka. Kita pengen ngajak teman-teman semua untuk berdonasi untuk pembelian APD. Jadi alat pelindung diri kan sekarang masih susah didapatkan ya di Indonesia. Betul. Jadi kita akan salurkan lewat UNICEF Indonesia untuk tenaga medis yang bekerja. Karena somehow mereka itu juga super heroes loh. Mereka the real heroes. Pasti. Mereka sekarang lagi berjuang dan kita disini pun bingung kan mau gimana bantunya kita di rumah aja tapi kita bisa support dengan cara berdonasi dan satu donasi nanti akan mendapatkan reward. Reward-nya itu masker Virgo and Sparklings. Aduh maskernya juga? Wah. ada, tapi kita tidak diperjual belikan ya. Itu cuma sebagai kado kalau misalnya kalian udah donasi Rp50.000 akan dapat satu masker dan itu bisa didonasikan lewat akun Tokopedia officialnya Bumi Langit. Oke. Thank you banget Syira. Itu informasinya ini banget. Dan aku bener-bener udah gak sabar banget buat nonton Virgo and the Sparklings. Terutama mau liat Monica main drum nih. Karena aku liat kamu nyanyi, liat kamu FTV gitu kan. Tapi main drum, this is something new. Something new, of course. For me, it's something new as well, ya kan? Iya. Kalau nyanyi, biasa. Tapi main dah, we'll see. Wih. Pada penasaran banget kan pasti X People ya. Disini kayak gimana nanti Monica, gimana Riani, gimana tadi ada manager band-nya dan lain-lainnya dan konflik antara Riani dengan Mawar Eva. Wah, di sini kayaknya lengkap banget. Jadi dua bintang yang lagi rising sekarang terus kayak jadi musuh. Wah, gak kebayang aku juga. Aku juga out deh. Kalau kamu gak kebayang gimana kita? Iya, makanya. Iya, iya, iya. Tapi oke, sedikit dong satu lagi, satu lagi nih ya. Jadi sekarang kita kira-kira bisa menikmati film ini tuh kapan dan progresnya udah sampai mana sih? Oke. Sekarang kan juga lagi ada wabah COVID-19. Memang sebelumnya rencana pasti kita mau secepatnya lah tayang gitu kan. Tapi karena kita harus social distancing, kita menghargai PSBB dan segala macam itu proses produksi tetap berjalan tapi memang melambat dan kita pun belum tahu kapan kita akan melakukan proses itu, kapan akan dijadwalkan tayang. Jadi kita minta banget doanya buat semua teman-teman semuanya segera berakhir pandemi ini. Terus kita bisa cepat-cepat syuting, bisa cepat-cepat tayang. Cuma kita gak mau terlalu keburu-buru juga karena pasti kita mau hasilnya luar biasa gitu kan. Kita mau semuanya, komposisinya mantap jiwa. Jadi teman-teman yang nonton pun puas, kita juga yang bermain pun bangga gitu. Asik. Thank you banget Ashira sudah sharing di sini hari ini. Temenin udah nemenin ngapu buritnya X People dan gue juga nih sambil nungguin tanjil ya. Kayaknya single 1,5 jam lagi buka puasa ya. Iya, 1,5 jam lagi nih. Udah harus siap-siapin makanan. Yaudah, akhirnya aku sebelum siapin makanan baca komik dulu gak, iya. Oh boleh, baca komiknya Virgo and the Sparkling sepertinya ya. Siap. Oke Syira, have a good day ya. Stay safe terus dan good luck untuk filmnya. Amin. Salah debuka puasa buat semuanya juga. Terima kasih ya Syira. Assalamualaikum. Dadah. Bye. Ya, itu di X People tadi perbincangan gak kira dimana disitu ngebahas soal Virgo and the Sparkling terus kegiatannya dia kayak apa dan kamu juga ternyata bisa donasi loh kalau pengen dapetin maskernya juga. Tapi ya kalau mau ngomongin dapetin maskernya itu kan benefitnya ya. Disini donasinya itu untuk teman-teman yang ngurusin medis untuk Indonesia dan agar lebih cepat lagi COVID-19 ini selesai dan kita juga bisa lebih cepat lagi kalau mau nonton Virgo and the Sparkling. Jadi thank you banget untuk X People yang udah nonton sore ini dan nemenin gue Ngabu Burit ini bakal ada terus lagi ekstrim dan bakal ngundang pembicara yang lebih inspiratif lebih bagus lagi dan yang kemarin kan udah bagus ya maksudnya lebih itu dalam artian kita bakal terus cari yang terbaru gitu lebih baru lagi. Jadi pada penasaran kayak gimana follow aja Instagramnya X Channel disini dan stay tune terus karena kita bakal informasiin terus di Instagram kita. Thank you guys. Bye. Ben Hart undur diri dulu. Bye. 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 Bye.